Intro Mana nih Kevin? Udah gak ada ngecek gue lagi Bawa-bawa di ghosting sih gue ini mah Gak masalah, emang cowok cuma dia doang? Eh, ada chat dari Aldo 2 bulan yang lalu Saatnya gue tanggepin sekarang Halo, ketemuan yuk Boleh Ih, Seno kok udah gak pernah chat gue lagi yang Wah, fix di ghosting loh itu Gak usah diperjelas gitu dong Ya justru diperjelas biar lo paham Masalah apa ya, Fan? Jangan-jangan dia ghosting juga gara-gara gue bikin dia kecewa Mulai deh ini overthinking lagi Atau karena cara gue ngomongin nyocos terus ya Atau mungkin cara gue makan yang pake kaki Atau mungkin karena gue suka ngomongin orang Atau karena gue apa yang... Udah deh, stop Ah, busetan nih orang Kalo overthinking parah banget Nah, 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 nyolokin apalagi dia dikupingin Ngapain lagi nih? Dengerin lagu galau Rin, lo di bumi ini cuma punya dua kegiatan aja ya Yang lo lakuin Kalo gak makan ya galau Gue kangen sama Dito Dito? Cowok yang nge-ghosting lo itu? Ngapain orang kayak gitu lo kangenin? Mending langsung buang aja ke laut Biasanya jam-jam segini dia pasti nge-chat gue Nyuruh gue makan Pantas lanjut ya makan lo selalu keselek Orang dia nyuruh lo makan mulu Gak nyuruh minum lo himau gue kek Shhh, problem hidup gue udah banyak Lo gak usah nama-nambahin Yessss Gue di-ghosting lagi anjrit Sumpah bulan ini gue di-5 kali di-ghosting Ya ampun Aduh, langgaran banget gue jadi korban ghosting Ya makanya lo kalo cari cowok tuh yang bener Ehh, emang dasar Semua cowok tuh sama aja Ah, dia bilang-bilang gak begitu Semua cowok tuh gak sama Beda Li Minho tuh pacar gue beda dia Emang siapa yang nyamain-nyamain? Itu lo bilang semua cowok sama aja Tau deh, kesel banget gue pengen ngelipet bumi Gak stress ya emang Haaah, Meli Gue di-ghosting sama Tio Cuk-cuk-cuk Saal ya Cowok di dunia ini kan masih banyak Haaah, tapi gue cuma mau Tio Demisi Gak apa? Boleh minta nomor WA-nya gak? Enggak Lo pasti mau ngedeketin gue terus nge-ghosting gue kan? Ngaku aja lo Eh, demen banget sih cowok-cowok ngedeketin gue cuma buat di-ghosting doang Bukan lo, tapi temen di sebelah lo Oh, tetep, tetep, tetep gak boleh Lo pasti mau nge-ghosting sahabat gue kan? Gak boleh Sahabat gue gak boleh ada yang ghosting Kalo gue juga tetep gak boleh Bil, jangan gitu ih Pokoknya mau lo minta nomor gue Nomor sahabat gue Nomor BH mama gue Gak boleh Cari cewek lain sana buat lo ghosting Sadar Nila, dia bukan Tio Oh, udah punya cewek baru ternyata Lo ngapain sih? Masih nge-kepoin tuh cowok Ya, gue cuma penasaran aja gimana kabarnya Kayaknya dia lebih bahagia deh abis nginggalin lo Anjing lo ya Lo temen siapa sih sebenernya? Ya, makanya move on win, move on Kira move on semudah balikin kelapa kaki Udah kali je nangisnya Lo udah lima hari, lima malem tau gak sih nangis? Gue kan lagi sedih Lo gak pengertian banget sih Sedih sih sedih Cuma minimal lo jangan nangis berhari-hari juga Mending kita healing Iya, iya Ntar abis ini kita jalan-jalan, healing Aduh Ya, lo disini nangisin dia berhari-hari Dia yang disana aja belum tentu inget sama lo Jangan bilang gitu, Nata Ntar gue makin sedih Ya, lo keterlaluan banget nangisin orang Gak penting kayak gitu berhari-hari Kok dia semudah itu sih move on dari gue? Tapi sempet takut Gue juga move on kali dari dia Eww Ntar ya, gue bakal pamerin pacar-pacar gue Banyak banget tau Gak aja lo Kasih ya Gue di-ghosting sama Reno Eww Ya lo sih, gue bilangin jangan mau sama itu puluh-puluh Masa aja lo lah, Denny Ya kan gue kira dia cowok baik-baik Ya ampun Cowok muka preman gitu lo bilang baik-baik Buka mata lo, weh Korangnya mata lo, gue congel nih Tapi kan kita gak boleh nilai orang dari fisiknya Ya udah, dari dompetnya deh Emang banyak duit ya di dompet, ha? Engga sih, kemarin aja pas Kita makan pecel lili di pinggir jalan Gue yang disuruh bayar Baguslah kalo dari ghosting ya Gue ngeliat kepacaran sama dia udah capek Belum pacaran udah minta dipayarin Ehh, tapi gue sayang sama dia sih ya Ya ampun, sari dongok Cowok modelan kayak opet, uping-uping begitu gak usah lo sayang ya Ganteng, kagak dong Pek isi juga Kagak Jadi gue gak boleh sedih gitu Ya gak usah Masih banyak opet di luar sana yang bisa lo deketin Ya udah deh, iya Halo, Aldo, maksud kamu apa? Apa? Itu yang di chat aku Yang kamu bilang gak usah lanjut Paling kita pacaran aja juga belum Masa udah putus? Ya aku rasa kita udah gak cocok Kita gak cocok di bagian apa sih? Makan bubur sama-sama diaduk Makan ayam sama-sama suka sayapnya Aku juga makan habis kamu suruh makan Terus kalo misalnya aku ada ngomong iya atau tidak Aku A-nya aku lebihin lagi dua Kadang lagi tiga juga Aku salahnya dimana sih, Do? Kita beda Ya tolong jelasin bagian mananya Aku butuh kejelasan Bukan ketidakpastian Kamu tadi ngirimin aku emort love merah Ya terus? Bukan udah biasa ya kita chatan pake emort love Kenapa kamu risih? Bukan Dik Alay banget nih cowok Mel, semalem gue liat Wisnu jalan sama cewek lain Ya terus? Terus kalian gimana? Bukannya lu sama Wisnu lagi deket? Itu udah dulu Sejak 23 jam lebih 95 menit yang lalu Soalnya chat gue aja gak pernah dibalas Jangan-jangan dia mau nge-ghosting lu lagi Yang gue sih gak peduli ya Orang stock crocodile gue di chat WA masih banyak kok yang tersisa Jadi bisa diladenin satu-satu tuh Tapi kan kayaknya lu yang paling deket sama Wisnu Alah itu mah cuma formalitas Biar gue terpesan nanggepin dia gitu Kalau gini terus gimana caranya lu bisa dapet cowok Mel? Tenang, cinta ditolak dukun bertindak Lu punya dukun Bapak gue dukun Lu katanya nge-ghosting sama Lia Bener anjo Ya gitu deh Cewek emang gitu ya Sukanya nge-ghosting cowok mulu Pertama ngasih harapan Habis lu langsung tinggalin gitu aja Tanpa kepastian Bukannya itu hobi cowok Ya kita kan cowok Kita harus ngebela kaum kita Iya juga ya Terus kok lu biasa aja tuh pas tau di-ghosting Ya terus lu mau gue kayang depan monas gitu Ya enggak Maksudnya lu kayak gak sedih aja gitu Wah pasrah aja sih Mau lanjut ya ayo Mau berhenti ya oke Cuman kenapa sih cewek-cewek pada nge-ghosting lu? Karena gue bilang gue punya Supra Ya iyalah Gue juga kalo jadi cewek gak mau Kalian lanjut sama lu Kalo misalnya cuma punya motor Supra Tapi maksud gue itu Gue punya mobil Toyota Supra Masa iya sih? Bukan Supra itu motor Bego lu Buka aja google Makanya kalo gak percaya Lah Iya anjir Kok gue baru tau sih Apa jangan-jangan selama ini gue hidup di jaman Majapahit? Tuh kan gue kiri nyesel pernah kenal sama Aldo Tapi kemarin lu tergila-gila sama dia Ya itu kan dulu Dulu itu dulu Karena mata batin gue udah kebuka ngeliat kejelekan dia Emang apa kejelekannya? Ya itu dia abis makan itu gak cuci tangan Abis itu kalo misalnya tidur itu sama andok-andok basah Kakinya gak pernah dicuci Siket gigi cuma seminggu sekali Abis itu badannya ada cerawat-cerawatnya Iya loh Terus abis itu di rambutnya tuh kayak ada putuk-putuk gitu Iya jizi banget sih gue Terus abis itu yang paling parahnya nih ya Dia kalo cerita nama gue Balasnya itu satu menit setelah gue balas tau gak sih? Itu satu menit tuh dia ngapain aja? Kenapa baru balas? Ya tapi kan itu semua bisa dilihat tanpa lu ngebuka mata batin Ya pokoknya begitulah Si Aldo itu cowok terjelek yang pernah ketemu Dulu kata lu dia jadi cowok terganteng di sekolah? Itu dulu anjing Lu gak apaan? Paham sih Dulu itu dulu Sekarang udah gak? Iya iya Paham sih gue Si korban ghosting